Sopir truk dan kernet yang tertabar kereta api berantas relasi Jakarta Blitar di Semarang, Jawa Tengah menyerahkan diri dan saat ini telah diperiksa di Polsek, Kecamatan Semarang Barat. Polisi menyatakan keduanya menyerahkan diri pada hari Rabu pagi. Sopir truk berinisial HS warga Kendal, Jawa Tengah, serta S warga Temanggung. Kasat lantas Polres Tabes, Semarang, AKBP Yunaldi mengatakan pihaknya sudah meminta keterangan kepada sopir dan kernet truk. Nantinya polisi juga akan meminta keterangan petugas palang, masinis, serta asisten masinis. Polisi menyebut sopir truk dan kernet masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga masih mendalami apakah sebenarnya ada larangan untuk truk melintas di Jalan Madukoro. Kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Saksi selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua. Kita gelarkan perkara baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh enggak untuk teronton besar itu. Itu kelas jalan berapa, nanti boleh enggak.